Yang ketiga, dia tidak mengenal bagaimana Al-Quran sesungguhnya. Dan yang keempat, yang paling parah, yaitu dia tidak mengenal siapa Muhammad secara lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasyalib. Beberapa hari yang lalu, si anak Batak sudah ditahan informasinya. Walaupun sampai hari ini kita masih belum mendapatkan bukti konkret ketika dia sudah berada di Mapolresta Medan. Di mana si anak Batak ini diduga telah melakukan penistaan agama. Otomatis kita merasakan senang karena Polri merespon ini dengan sangat cepat. Sahabat Iwan Vila, apakah perjuangan kita sudah selesai sampai di sini? Tidak. Karena masih ada beberapa channel lagi yang selalu menggunjingkan tentang Rasulullah SAW. Ketika mereka diajak debat, mereka tidak pernah mau. Tetapi mereka selalu menggunjingkan Rasulullah, menggunjingkan Al-Quran, dan menggunjingkan Allah. Dan hampir semua simbol-simbol Islam mereka eksegesis mandiri. Tanpa mereka mau diajak untuk berdiskusi. Kalau takut berdebat, mari berdiskusi. Salah satunya adalah Harry Jin Ikim. Entah dia itu seorang pendeta, atau dia itu seorang pemain wayang, atau apa itu ya. Kemudian sama sekot orang kafir. Kedua ini sama-sama penghujat, dan saya itu paling sering dulu itu mereaksen videonya Harry Jin Ikim ini. Tetapi sampai sekarang, sampai si anak batak ditahan, mereka tidak pernah takut. Dan mereka merasa bahwa mungkin apa yang disampaikan itu tentang kebenaran. Tetapi itu menurut mereka. Sahabat Iwan Villa, dari video ini saya ingin meminta pendapat Anda semua. Saya akan sajikan videonya. Insya Allah tanpa ada potongan, tidak saya potong. Hanya saya kasih edit sedikit seperti gambar-gambar lucu gitu ya. Dan dari sini saya minta pendapat kepada semua sahabat Iwan Villa yang menjangkau video saya. Tolong ini disimpulkan apakah ini termasuk sebuah penghujatan atau tidak. Kalau Anda merasa ini sebuah penghujatan, silahkan diviralkan. Kenapa saya minta diviralkan? Karena polisi pasti akan bergerak ketika ada video penghujatan itu menjadi viral. Ketika tidak viral, semuanya masih akan baik-baik saja. Tidak akan pernah ada penindakan. Seperti si anak batak kemarin, begitu videonya viral, di-upload sana-sini, direaksen di sana-sini, akhirnya si anak batak ditangkap subuh. Sahabat Iwan Villa, tonton videonya sampai selesai. Lalu simpulkan apakah ini sebuah video penghujatan. Demikian dari saya. Yang ketiga, dia tidak mengenal bagaimana Al-Quran sesungguhnya. Dan yang keempat yang paling parah saya ceritakan. Yaitu dia tidak mengenal siapa Muhammad secara lebih dekat. Malang itu saja. Jadi tidak perlu debat-debat. Belief system and rule model itu penting. Terutama rule model. Kalau belief system, engkau tidak mampu, tidak apa. Tetapi rule modelnya ini loh. Tadi yang disejelaskan Scott tadi itu adalah data loh saudara. Al-Qurtubi ad-Dabari itu sama persis. Buat saya, semakin saya mempelajari lebih dekat Nabi Muhammad. Mempelajari bagaimana, eh kamu Kristen kok ngomong Islam. Loh, sekarang belajar dunia informasi dan pengatuan hanya sejauh jempol. Jempol. Tidak susah. Dari sumber-sumber di sana. Sudah belajar sendiri. Bahkan dikatakan Trinitas itu bukan musrib. Kata Haidar AM ya. Sorry, kalau saya salah. Itu skolernya mereka. Oke. Dan saya memilih Yesus karena ketika saya tahu dari 16 privilege Nabi Muhammad, 10 skot itu soal perempuan semua yang hubungannya seks. 10 skot itu soal perempuan semua yang hubungannya seks. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, demi mengetahui hal tersebut, jangan mencemoh. Karena itulah privilege mereka. Kita tidak usah nyemoh. Karena dari situlah bagi saya tidak masuk akal. Maka saya memilih Yesus karena masuk akal. Yang membuat saya risih adalah Tadkala apabila mata Nabi Muhammad melihat seorang perempuan dan desire her, maka suaminya wajib mencerahkannya. Itu betul. Boleh saya koreksi ya. Tapi intinya sama. Bukan mengawini. Tetapi dicerahkan untuk menikahinya. Untuk berstubuh dengan dia. Untuk berstubuh dengan dia. Untuk berstubuh dengan dia. Itu yang tepatnya di aslinya. Ya. Kita perhalus sikit lah Pak. Diperhalus sikit lah Pak. Biar mereka senang sikit lah Pak. Oh iya. Oke. Deal, 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 deal. Jadi ingat lah. Dari 16 privilege keistimewan, 10 soal perempuan. Demi mengetahui hal tersebut. Saya memilih Yesus. Tanpa mengurangi rasa hormat. Baik. Terima kasih Pak Ikim. Sudah mampir ya. Jadi. Ya itu tambahan dari Pak Ikim. Dari saya ya. Jadi sekali lagi. Klaim-klaim teman muslim. Mengatakan Al-Quran sempurna. Islam sempurna. Jaran Islam sempurna. Oke. Sudah ceritakan ke kita dong. Ya kalau kalian tidak mau ceritakan ke kita. Ya kita cari sendiri. Dan lagian. Sekali lagi. Sumbernya terbuka. Kejualan. Silahkan. Sorry. Orang yang paling capek di dunia adalah orang yang menyembunyikan kebenaran. Ya. Orang yang paling capek adalah orang yang menyembunyikan dusta. Dan bukanlah agama yang tidak bisa dikembangkan jika lo tanpa takyat dan intimidasi. Itu bukan agama. Dan agama yang benar itu bisa diuji dengan data terlepas lah. Amin. Cukup. Terima kasih Pak Ikem ya. Ini ada komentar dari teman muslim namanya Rahmi. Istri anak angkat itu istri orang lain. Bukan menantu. Kalau ini kasusnya benar. Mengapa sampai turun ayat? Kenapa? Turun ayat karena untuk menjawab orang-orang yang menjemoh Muhammad setelah dia melakukan itu. Itu artinya apa? Pada masa itu orang sudah tahu itu anak angkatmu loh Muhammad. Ngapain lo? Ambil istrinya gitu loh. Itu artinya secara etika secara moral pada saat itu orang-orang bahkan tidak menerimanya gitu loh. Lalu muslim saat ini mereka mencoba untuk membetulkan hal-hal semacam ini. Come on lah. Ya. Itu aneh bagi saya Scott ya. UAS mengatakan bahwa tahun 35 tahun 325 kekristianan rusak maka Muhammad lahir tahun 675 atau apalah kata beliaan. Iya, iya. Untuk membetulkan apa yang dibetulkan gitu. Silahkan mikir. Jadi saya saudara jangan mengatakan ini hujat. Bukan. Hujat itu fitnah tanpa bukti. Ini kita ngomong sejarah. Bagaimana? Apanya yang dibetulkan? Dari monogami menjadi poligami. Pengajaran kami jangankan bersinah. Ngeliat saja sudah dianggap bersinah. Oke. Ya. Jadi kok ada perkecualian? Jadi apanya yang dibetulkan? Oke silahkan mikir aja. Dan saya sorry saya tidak memang kadang-kadang tidak ada gunanya mereka. Biasanya mereka punya sudah punya cadangan punya latihan 10 pertanyaan misalkan gitu ya. Nanti dijawab semua balik lagi ke yang pertama. Nanti ketika sudah tidak bisa menjawab dia akan bermutasi lompat-lompat dahan dan ranting topik-topik yang lain. Biasanya begitu. Tidak mau fokus. Silahkan. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Harusnya kamu bangga deh dengan Al-Quran dan Muhammadmu ya. Sama seperti yang dilakukan oleh Hasan ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu itu Hasan mengakui dan dia sangat bangga dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad. Ini saya share deh. Ini yang dilakukan oleh Muhammad. yang dilakukan oleh Hasan ya. Ini coba kita dengarkan apa yang dikatakan. Selamat malam Pak Hasan. Apa kabar Pak? Menarik sekali topiknya. Bapak bangga enggak Muhammad menggagahi bosil? Oh kenapa? Emang ada larangan? Berarti Bapak bangga? Ada larangan enggak? Enggak. Bilang aja saya bangga dong. Enggak. Oh kan? Ya sudah. Ada larangan. Apakah kamu bangga juga Nabi menggagahi Buddha di atas ranjang istri sahnya? Oh ya. Luar biasa kan? Berarti ada dua orang ada dua orang muslim yang sekarang ini saya perhatikan mereka bangga mereka bangga mereka bangga ketika ada orang Nabi Suri Taulana menggagahi bos Aduh rusak rusak Ini yang terjadi ketika kita berhadapan dengan muslim ya Saya enggak tahu bagaimana orang-orang ini bisa bangga dengan perilaku semacam itu Ya Tanggapan Pak Iqin Saya punya anak sekolah yang cantik-cantik Aduh cantik-cantik Biasa kalau ketemu Pak Tumbal Berpelukan Saya gendong segala macam Tapi saya enggak biar itu Dan apabila ada orang Jangankan 60 tahun 40 tahun Gendong Bocil Lalu birahi Itu tidak normal Itu aneh Saya akan Saya akan Murtab Kalau ada salah satu Nabi di dalam Alkitab Seperti itu Wabilahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh